Mirsa saat ini, penyakit jantung masih menjadi salah satu pembunuh nomor satu di dunia maupun di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah penyempitan pembuluh darah. Karena donasi putusnya Jawa Barat harus siap dengan layanan jantung dan pembuluh darah. Khususnya untuk bayi dan balita. Memperingati hari jantung sedunia yang jatuh pada 29 September, hingga saat ini penyakit jantung masih menjadi salah satu pembunuh nomor satu di dunia maupun di Indonesia. Menurut Direktur Rumah Sakit Jantung Paramarta, Dr. Jimmy Agung Pambudi, dalam beberapa tahun terakhir jumlah penderita penyakit jantung di Indonesia sudah mencapai 3 juta orang. Sedangkan di dunia, angka kematiannya mencapai 17 juta dan diprediksi pada 2030, akan ada 30 juta penderita jantung. Salah satu pemicu penyakit jantung yaitu penyempitan pembuluh darah. Oleh karena itu, Indonesia khususnya Jawa Barat harus siap dengan menyediakan layanan jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung itu salah satu pembuluh nomor satu. Tahun beberapa tahun terakhir saja di Indonesia itu sudah hampir 3 juta penderitanya. 3 juta sudah hampir. 2 juta 800-900 ribu sekian. Di dunia itu angka kematiannya sampai 17 juta. Dan itu prediksinya, prediksinya di 2030 itu sampai 30 juta itu penderita jantung. Jadi memang kita harus siap bangsa Indonesia, Bandung Jabar, untuk menyediakan layanan jantung dan pembuluh darah. Tak hanya orang dewasa, penyakit jantung pun menyerang bayi ataupun balita yang biasanya diakibatkan bawaan seperti gangguan katup jantung dan kebocoran jantung. Bahkan CEO Hong Kong Asia Medical Group Stephen Seh menyatakan setidaknya ada 40 ribu bayi yang baru lahir menderita penyakit jantung bawaan di Indonesia. Pelayanan bagi mereka masih sangat minim hingga saat ini. One of the largest issues that we have in this country, in our knowledge, there's 40,000 newborn children, babies, with congenital heart disease. Dr. Jimmy pun mengungkapkan penyebab penyakit jantung yaitu pola hidup yang salah, diantaranya jarang berolahraga, banyak makanan yang mengandung kolesterol, dan kebiasaan merokok. Meski faktor keturunan juga berperan, Dr. Jimmy menyarankan masyarakat agar menjalankan pola hidup sehat yaitu berolahraga dan menghindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi.